Di kawasan ini tiba-tiba sebagai pelaku negosiator itu dibunuh gitu ya. Jadi kita juga shock sebenarnya ada mitra negosiator untuk merancanakan sebuah perdamaian yang di situ ada Palestina, ada Israel, bahkan Amerika juga ada ya. Dalam satu road map bagaimana Palestina ke depan, tiba-tiba kemudian salah satu tokoh negosiator itu dibunuh. Saya kira ini menjadi sebuah peristiwa yang sulit untuk dibayangkan ya. Kalau kejadian itu terjadi atau menimpa tokoh-tokoh yang lain begitu ya, dalam rangka perdamaian saya kira ini menjadi sebuah sorotan publik yang luar biasa dan akan sulit bisa diterima. Sehingga kemudian pertanyaannya adalah apakah kemudian Israel sendiri tertarik dengan perdamaian begitu ya. Apakah mereka siap untuk berdamai dengan realitas yang ada. Ketika melihat kejadian ini kita bisa kemudian mengambil sebuah kesimpulan nampaknya memang tidak ada komitmen. Tidak ada ketertarikan bagi Israel untuk melakukan perdamaian dan juga pinjatan senjata guna mencapai suatu titik negosiasi ya, adanya sebuah perdamaian.